Halo, selamat datang di seputar infamu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Taukah kamu, menurut dari berbagai sumber seperti kompas, kumparan, dan detikom, saat ini setidaknya ada ratusan kepercayaan di dunia. Kepercayaan agama-agama ini biasanya memiliki situs tertentu yang dianggap sebagai kiblat dalam praktek keagaman dan ritual kepercayaan masing-masing, bahkan terdapat unsur sejarah di dalamnya. Beberapa banyaknya tempat yang dipercaya sakral dan bersejarah tidak selalu berupa bangunan. Situs keagamaan yang dianggap sakral oleh para pemeluknya yang tersebar di seluruh dunia bisa jadi merupakan sebuah kota atau gunung. Berikut beberapa tempat yang dianggap sakral di dunia langsung saja simak penjelasannya. Mekah merupakan satu dari tiga kota paling suci bagi umat muslim di sedunia selain Madinah dan Jerusalem. Terletak di Arab Saudi, setiap tahunnya Mekah dikunjungi oleh jutaan orang Islam yang menunaikan ibadah haji. Alasan lain yang menjadikan Mekah sebagai kota tersuci untuk umat muslim adalah adanya Ka'bah dan Masjid Al-Haram. Ka'bah adalah bangunan yang dijadikan kiblat sholat bagi mereka yang beragama Islam. Ka'bah menjadi kiblat lebih dari 1 miliar umat muslim, menjadi tempat haji dan berkumpulnya umat muslim, Ka'bah, yang berbentuk kubus atau segi empat yang mana membuatnya mengarah ke segala arah, yaitu arah timur, barat, selatan, dan juga utara. Vatikan disebut juga sebagai negara kota Vatikan. Merupakan negara terkecil di dunia yang diakui secara internasional. Kota Vatikan dikelilingi oleh tembok di dalam kota Roma, Italia. Vatikan menjadi kota suci bagi umat katolik. Di Vatikan juga tinggal seorang paus atau pemimpin gereja katolik di seluruh dunia yang saat ini dijabat oleh paus Franciscus. Selain itu, di Vatikan terdapat Basilica Santo Petrus yang disebut sebagai salah satu gereja terbesar yang pernah dibangun. Bangunan ini juga menjadi salah satu situs tersuci bagi umat katolik. Vatikan juga menjadi rumah bagi beberapa karya seni yang paling terkenal di dunia. Para seniman di dunia seperti Bramante, Giacomo della Porta, Maderno, dan Barnini telah menjumbang kreativitas mereka di dalam interior katedral Basilica Santo Petrus. Karena itulah, Vatikan menjadi satu-satunya negara yang masuk daftar situs warisan dunia UNESCO. Kompleks Kuil Karnak adalah salah satu situs religius terbesar yang pernah dibangun. Tempat ini penuh dengan kuil yang diperkirakan sudah dibangun sejak abad ke-14 sebelum masehi. Pembangunan Kuil Karnak diperkirakan dilakukan pada masa pemerintahan Sunnah 101, seorang Firaun II dari dinasti ke-12 Mesir kuno. Kompleks Kuil Agung Karnak terdiri dari empat bagian utama. Sayangnya, saat ini hanya bagian terbesar yang terbuka untuk umum yakni Kuil Amun atau Amun-Re. Kuil ini dibangun untuk pemujaan dewa utama yakni Teban Triad dan Amun, sementara tiga lainnya adalah Presin of Muth, Presin of Muntu, dan Kuil Amanhotep IV. Kuil Agung Karnak berlokasi di Luxor, sekitar 500 km dari ibu kota Mesir Cairo bersama dengan Piramina Giza. Kuil Karnak menjadi situs bersejarah yang paling sering dikunjungi di Mesir. Angkor Wat merupakan Kuil Suci Agama Buddha. Lokasinya berada di kota Angkor Siamrib, Kamboja. Pada mulanya, kuil ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Suryawarman II pada pertanganan abad ke-12 yang diperkirakan membutuhkan waktu pembangunannya sekitar 30 tahun. Saat itu, Raja Suryawarman memerintahkan pembangunan Angkor Wat sebagai representasi Meru, yakni tempat tinggal Dewa Dewi Hindu. Dalam perkembangannya, sekitar abad ke-13, Angkor Wat dialih fungsikan menjadi kuil Buddha ketika keberadaan agama Buddha mulai menggantikan agama Hindu. Pada tahun 1992, Angkor Wat ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Candi Borobudur adalah salah satu candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Manggelang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan ini juga pernah masuk ke dalam tujuh kajiban dunia. Diperkirakan, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 Mesehi saat pemerintahan dinasti Sailendra dan di era dinasti Sailendra merupakan pengandut agama Buddha Mahayana. Bangunan ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang diatasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya terdapat 2.672 relief terlengkap di dunia. Candi Borobudur juga memiliki 3 tingkatan yang terdapat di Borobudur dinamakan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ketiganya melambangkan tingkat ranah dalam kosmologi Buddha, yakni ranah hawa napsu, ranah berwujud, dan ranah tidak berwujud. Di Candi Borobudur juga terdapat 72 stupah yang berlubang yang didalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersilah. Ketujuh dua stupah ini mengelilingi stupah besar yang menjadi bangunan utama di Candi Borobudur. Lalu pada tahun 1991, Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hagia Sophia Berlokasi di Istanbul, Turki, Hagia Sophia merupakan bangunan yang amat bersejarah. Keberadaan Hagia Sophia erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan di wilayah Konstantinopel. Pada mulanya, Hagia Sophia atau sering disebut juga Hagia Sophia adalah katedral ortodoks yang dibangun pada tahun 537 Masehi. Di tahun 1204 sampai 1261 Masehi, tempat ini diubah menjadi katedral katolik Roma dibawah kekuasaan Kaisaran Latin Konstantinopel. Di tahun 1453 Masehi, Ayah Sophia berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani oleh karena tempat suci ini difungsikan sebagai masjid hingga keruntuhan Kesultanan Utsmani pada 1931. Selupas seruntuhnya Kesultanan Utsmani pada 1 Februari 1935, bangunan ini dijadikan museum oleh pemerintahan Republik Turki. Namun, pada 21 Agustus 2020, Presiden Turki akhirnya mengubah satu senyam museo menjadi masjid. Teotihuacan, Meksiko Teotihuacan diambil dari bahasa Aztec yang berada di tempat kelahiran dewa. Menurut legenda Aztec, di tempat inilah para dewa berkumpul untuk merancang penciptaan kehidupan. Teotihuacan merupakan sebuah kompleks dengan sejumlah piramida yang ada di dalamnya. Dahulu, tempat ini adalah sebuah pemungkinan besar yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 300 sebelum masehi dan mencapai masa keemasannya sekedar tahun 300 hingga 600 masehi. Pada mulanya, Teotihuacan yang mencakup 13 meter persegi dan diperkirakan mempunyai penduduk melebihi 150 ribu hingga 200 ribu jiwa. Bukti arkeologi menunjukkan Teotihuacan terdiri dari penduduk asli yang berasal dari seluruh bagian Meseo Amerika seperti Mixtec, Zapotec, dan Maya. Rakyat Teotihuacan menjalin hubungan dagang dengan beberapa daerah lainnya di Meseo Amerika seperti perdagangan obsidian. Sejumlah bangunan penting di Teotihuacan adalah piramida matahari dan piramida bulan. Kuil Kutzelkoat serta kuil-kuil kecil lainnya, situs Teotihuacan ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1987.